Intro Rasa, cipta dan karsa yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada manusia menjadikan manusia berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Manusia lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya karena manusia akan terus berusaha memaksimalkan kemampuan alamnya dalam bertahan hidup. Salah satunya dengan memanfaatkan apa yang telah diberikan alam secara bijak. Pak, gimana caranya Pak? Saya pengen nembang ini pohon, tapi jangan sampai robo, karena saya mau masak ini batang pohon ini jadi makanan. Oh iya gampang-gampang, ini kita bikin tangga orang saja. Tangga orang gimana caranya? Jadi begini, ayo-ayo. Ayo-ayo-ayo. Perjalananku di wilayah Sulawesi Tengah kali ini, bersama warga di Sakabonen akan mencoba mengolah salah satu bagian tanaman yang jarang untuk dikonsumsi, yaitu batang pohon dari tanaman papaya. Terima kasih, Pak. Ya oke, bagasih, bagasih. Bagasih, apa nantangnya? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Batang dari tanaman yang berasal dari daratan Meksiko ini dapat dijadikan bahan olahan karena terdapat kandungan karbohidrat serta zat pati di dalamnya. Sehingga tak heran bila pada masa lampau, batang pepaya juga sempat dimanfaatkan menjadi salah satu alternatif bahan pangan ketika musim macukli. Untuk dijadikan bahan olahan makanan, biasanya merupakan batang dari pohon pepaya yang sudah berusia tua atau rusak karena hama. Karena pohon pepaya yang sudah tua atau rusak, biasanya sudah tidak produktif lagi dalam memproduksi buah. Selain itu, batang pohon pepaya yang sudah tua, biasanya kandungan zat pati pepayanya sudah cukup banyak. Bagi masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, batang pepaya sudah dikenal sebagai salah satu bahan olahan makanan. Di wilayah Pulau Sumbawa dan Jawa Timur, batang pepaya juga dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk olahan jajanan dodol. Namun kali ini, aku bersama warga di sini akan mencoba mengolahnya menjadi bahan dasar jajanan tradisional, yaitu kue janda. Papaya atau yang memiliki nama ilmiah karika papaya ini sebenarnya hampir mirip dengan tumbuhan kelapa. Di mana seluruh bagian, mulai dari buah, daun, bunga, akar, serta batang pada tumbuhan ibun tropis ini dapat diolah serta dimanfaatkan karena dikenal memiliki nilai medis. Berdasarkan penelitian, selain mengandung karbohidrat, serat serta protein, pepaya memiliki kandungan enzim papain dan beberapa senyawa alkaloid. Beberapa enzim serta senyawa kimia ini bermanfaat untuk kesehatan, di mana berfungsi sebagai antimikroba dan antibiotik. Namun, getah tersebut juga memiliki sifat toksitas serta pesticida alami atau beracun bila dikonsumsi berlebihan. Selain itu, getah papaya memiliki rasa yang cukup baik. Karenanya, untuk dijadikan bahan makanan, batang papaya pun harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu agar dapat dikonsumsi. Setelah kortek dari batang papaya yang sudah tua, dipisahkan dari lapisan kulit luar, kemudian dibarut dan diberi garam. Untuk mengurangi rasa pahit saat dikonsumsi nanti. Selanjutnya, batang papaya yang sudah diparut hingga hancur dan lembut, dicuci bersih serta diperas untuk menghilangkan sisa getah dan juga garam yang masih melekat. Sebagai bagian yang berfungsi menyokong penuh untuk tumbuh, batang dari pohon papaya termasuk dalam jenis tumbuhan yang tidak berkayu dan cenderung licin karena cukup mengandung getah serta air. Karenanya, kali ini, aku bersama ibu-ibu di sini mencoba mengolahnya menjadi bahan dasar untuk ulan kue basah, yaitu kue janda. Proses pembuatan kue janda dari batang papaya ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan resep kue janda asli masyarakat Kaili yang terbuat dari singkong. Di mana setelah singkong diparut dan diperas untuk dibuang air sari patinya, kemudian singkong dicampur dengan santan dan juga gula pasir sebagai perisanya. Hanya saja, pada resep kue janda dari batang papaya, menggunakan sedikit tambahan berupa tepung getah, di mana fungsinya untuk mengikat dan memadatkan adonan. Karena batang papaya memiliki kandungan air yang lebih banyak bila dibandingkan dengan singkong, yang sebenarnya merupakan bahan utama olah jajanan tradisional dari masyarakat Kaili. Tak lupa, agar lebih menarik, adonan pun diberi tambahan pewarna makanan. Kue janda atau juga terkadang disebut kue manda atau ongo-ongo oleh masyarakat Kaili ini sebenarnya merupakan kue basah yang hampir mirip dengan kue mata roda atau mata kebuk. Kue janda biasa disajikan bersama dengan kelapa parut dengan isian buah pisang pada adonannya. Setelah semua bahan siap, sebelum adonan kue dimatangkan, tahapan selanjutnya adalah proses pencetakan. Hampir serupa dengan jajanan mata kebuk atau mata roda. Adonan kue janda yang sudah kalis pun, kemudian dipadatkan sebesar genggaman tangan dan diberi isian buah pisang raja. Hanya saja, kue janda memiliki ukuran yang lebih kecil bila dibandingkan dengan olahan kue basah yang berisi pisang ini. Jajanan basah atau kue basah biasanya merupakan olahan makanan berupa cemilan yang diolah atau dimatangkan dengan cara dikukus. Begitu pula dengan adonan kue janda ini. Adonan yang sudah dibentuk pun dimatangkan dengan teknik yang mengandalkan uap panas dari perbusan air. Proses pengukusan adonan kue janda ini cukuplah singkat, yaitu sekitar 30 menit. Pemanfaatan batang pepaya menjadi olahan makanan memang masih cukup jarak. Dengan diolah menjadi jajanan basah seperti ini, setidaknya bisa menjadi pilihan lain untuk memanfaatkan batang pepaya yang sudah tua atau tidak produktif lagi. Sebagai limbah, batang pepaya sebenarnya memiliki kandungan gisi serta nutrisi yang cukup baik bila dikonsumsi oleh tubuh. Selain karbohidrat, serat dan protein. Kandungan beberapa enzim seperti papain yang berdasarkan penelitian bersifat anti-tumor serta anti-kanker. Pepaya juga mengandung serat bektin. Serat ini memiliki kemampuan yang cukup hebat, yaitu mampu menghilangkan rasa lapar satu hari penuh. Sehingga tak heran bila batang pepaya dulu seringkali dimanfaatkan sebagai penggantinasi ketika musim maceklik. Terima kasih telah menonton!